Kita ke sorotan lain saudara, PT MRT Jakarta segera meluncurkan sistem pembayaran baru bernama MartiPay. MartiPay nantinya akan menggantikan sistem pembayaran kartu berjelajah ganda yang penggunaannya akan dihentikan pada Oktober mendatang. MartiPay merupakan sistem pembayaran yang berbasis server dan bisa diakses melalui aplikasi MyMRTJ. Melalui skema co-branding, MRT Jakarta menggandeng Bank DKI sebagai mitra pengisian saldo MartiPay lewat fitur Jack1Pay. Digital Business Department Head PT MRT Jakarta Ezron Yotam Sinaga mengatakan saat ini MartiPay masih dalam tahap uji coba untuk memastikan standar pelayanan maksibum terpenuhi. Targetnya MartiPay akan resmi diluncurkan pada bulan Agustus 2024. MartiPay ini bukan kompetisi dengan sistem pembayaran yang ada sekarang. Sekarang mitra kita ada banyak, tapi yang pasti kita harus menjaga sistem pembayaran minimum. Dan tidak diberlakunya lagi kartu MTT, kita harus mengganti sekarang ke sistem pembayaran yang berbasis server. Dan kita menggandeng mitra kita, Bank DKI, sinergi BUMJ untuk memastikan dengan ada MartiPay ini, sistem pelayanan kita itu pasti akan tetap berjalan walaupun seadanya mitra-mitra lain tidak bergabung sama lagi. Expected kita di Agustus. Kita lihat ya kesiapan kita semuanya di Korkom kita seperti apa. Terima kasih.